Tentang Nindi Ayunda Adujotos Nikita Mirzani, aku bayar dia. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Aktris Nikita Mirzani kembali menantang kekasih Dito Mahendra, Nindi Ayunda untuk duel adu Jotos di atas ring tinju. Janda anak tiga itu bahkan menyiapkan uang untuk bisa berduel dengan penyanyi asal Padang, Sumatera Barat tersebut. Hal tersebut diunggapkan langsung oleh Nikita Mirzani melalui akun channel Luna Maya. Kalau memang nggak ada yang mau sponsorin dia, aku yang sponsorin dia deh. Aku bayar dia untuk tanding, tegas wanita 36 tahun itu. Kekasih mantan pembalap MotoGP John Hopkins itu menegaskan, Sudah menyiapkan uang puluhan juta rupiah untuk bisa adu Jotos dengan Nindi Ayunda. Dia nggak usah mahal-mahal, harusnya 35 juta rupiah. Diambil aja lah ya, ujar Nikita Mirzani. Menurut dia, uang tersebut sudah tepat untuk penyanyi sekelas wanita 33 tahun itu. Dia Nindi Ayunda, penyanyi juga nggak terkenal-terkenal banget kan? Artis juga bukan, nggak pernah main film dan juga sinetron, kata Nikita Mirzani. Senggol Rafi Ahmad Nikita Mirzani akui pakai narkoba tak ditangkap polisi. Usai heboh dengan gambar rumah tangganya di Kepung Polisi, Nikita Mirzani kini mendadak singgung Rafi Ahmad yang pernah ditangkap polisi karena diduga memakai narkoba. Hal itu diungkapkan Nikita Mirzani saat melakukan siaran langsung di Instagram baru-baru ini. Tanpa alasan yang jelas, dia mendadak mengingatkan publik akan kasus narkoba yang menyeret nama Rafi Ahmad. Dulu pernah ada yang digrebek ramai banget polisi, tapi kan dulu A-A Rafi narkoba, ujar Nikita Mirzani. Nikita kemudian menimpali kalau dirinya juga pernah memakai narkoba, tapi bukan di Indonesia. Nah gue, huhu, narkoba juga kagak pernah, pernah sih, tapi di Belanda, ucap Nikita. Hal itu membuatnya tak kabur, lantaran dirinya tak ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba. Kan enggak bisa ditangkap di Indonesia kalau makainya di Belanda. Ujar wanita 36 tahun itu. Kendati begitu saat Nikita Mirzani kembali ke Indonesia sudah bersih dari narkoba. Kalau di Indonesia bersih gue tandasnya. Diketahui Rafi Ahmad pernah ditangkap badan narkotika nasional atau BNN. Dikediamannya di kawasan Lebakbulus, Jakarta Selatan. Pada tahun 2013 silam karena diduga mengonsumsi narkoba. Alhasil setelah diperiksa, suami Nikita Slovina itu tak terbukti memiliki dan mengonsumsi obat-obat terlarang itu. Dari kejadian itu, dia mengambil pelajaran agar tidak bablas dalam melakukan hal apapun. Berasa diawasi oleh sekerumpulan orang Nikita Mirzani. Nikita Mirzani lakukan ini di depan rumahnya. Nikita Mirzani meluapkan emosinya terhadap segerombolan pria yang diduga mengintai rumahnya. Nikita Mirzani keluar dari rumahnya dan melabrak para pria tersebut dengan suara yang lantang. Dia mempertanyakan maksud para pria bertumbuh ketar itu bertahan di depan rumahnya. Ini jalan umum bukan berarti kalian mintai rumah saya. Rumah saya ada CCTV, second per second, menit per menit ada di situ. Kalian jangan bunyi saya. Ujar Nikita Mirzani dalam video yang diunggahnya. Para pria itu beralasan sedang ada di lokasi karena melihat Nikita yang mau diwawancarai. Karena banyak wartawan di depan rumah Nikita Mirzani. Mereka mengaku sebagai mahasiswa lalu wartawan. Yang ternyata tidak satupun wartawan yang ada di lokasi mengenal mereka. Saya bersyukur ada wartawan loh kalau enggak kalian mau mengintai sampai kapan. Ucapnya. Nikita pun meminta para pria itu berfoto bersamanya sebagai bukti wajah pria yang diduga mengintai rumahnya itu. Ayo foto, foto, buka masker kalian, teriaknya. Dalam caption yang dibuatnya Nikita tak habis pikir. Karena sebelumnya tanggal 15 Juni, dini hari, rupanya digeruduk ke polisian dari Polres Serang, Banten. Malam ini rumah saya diintai lagi. Ini bukan pertama kali saja terjadi. Sudah sering terjadi semenjak seseorang menduga kalau saya ada kedekatan dengan mantannya jelasnya yang diduga menyasar nama Nindi Ayunda. Nikita pun meminta pendapat publik atas apa yang terjadi di rumahnya. Coba kalian nilai sendiri apakah dibenarkan intimidasi seperti ini. Kalau memang ini jalan umum menurut mereka apakah enggak ganjil mereka datang tugasnya. Saya kasih tahu ya ini bukan jalan umum. Tapi ini kompleks perumahan dan ujung itu jalan butuh. Kalian bergantian mengintai rumah saya dari siang tadi. Kurang lebih sudah dihitung 20 orang sambungnya. Nikita Mirzani bersyukur saat kejadian itu banyak wartawan yang datang ke rumahnya untuk meminta komentarnya soal status tersangka. Yang disebut-sebut sudah disematkan ke dirinya. Karena ada banyak saksi soal kedatangan pria-pria yang diduga menintai rumahnya itu. Saya bersyukur banyak media untuk menyaksikan bagaimana teror sering terjadi pada saya. Semoga hal ini tidak terjadi lagi ada orang yang mengintai kediaman saya. Apalagi sampai menegur dan memegang kepala anak saya ketika bermain. Saya rakyat Indonesia berdekat sebut Nikita Mirzani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!